Makanan dan barang keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza. Presiden Joko Widodo melepas bantuan tahap kedua untuk masyarakat Palestina di Gaza melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Bantuan tersebut sebanyak 21 ton yang terdiri dari obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, RS, makanan dan keperluan lainnya. Alhamdulillah kembali lagi pada pagi hari ini kita akan mengirimkan bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza sebanyak dua pesawat yang akan diangkut sebesar 21 ton, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers sebelum pelepasan. Yang ini adalah berupa obat-obatan kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan, dan keperluan lainnya sesuai kebutuh masyarakat di Gaza, ucap dia. Presiden menyampaikan, bantuan tahap dua ini berasal dari anggaran pemerintah sebesar Rp31,9 miliar. Selain itu, bantuan berasal dari sejumlah perusahaan dan masyarakat, antara lain dari PT Paragon Technology and Innovation, Indonesia Humanitarian Alliance, Kita Bisa, dan Basnas. Kepala negara menyampaikan sama seperti bantuan tahap pertama, bantuan tahap kedua ini akan dibawa oleh pesawat ke Bandara El Aris di Mesir. Setelahnya, akan disalurkan ke wilayah Gaza. Presiden Jokowi mengatakan selain bantuan kemanusiaan, Indonesia akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina. Pada 4 November lalu, Presiden Jokowi sudah melepas pengiriman bantuan tahap pertama untuk masyarakat Palestina di Gaza. Bantuan tahap pertama itu berjumlah total 51,5 ton yang terdiri dari bahan logistik dan sejumlah keperluan lainnya. Bantuan tahap pertama adalah bahan logistik dan sejumlah keperluan lainnya. Kembali lagi pada pagi hari ini, kita akan mengirimkan bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza sebanyak 2 pesawat yang akan diangkut sebesar 21 ton. Yang ini adalah berupa obat, obatan, kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan, dan barang keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza. Bantuan ini bersumber dari anggaran pemerintah sebesar 31,9 miliar rupiah dan juga berasal dari perusahaan, dari masyarakat, antara lain dari PT. Paragon Teknologi dan Inovasi, kemudian Indonesian Humanitarian Alliance, Itabisa, Basnas, WICARE, dan yang lain-lainnya. Sama seperti bantuan yang pertama, sama karena dia akan menuju ke Al-Aris di Mesir, kemudian selanjutnya akan disalurkan ke Gaza. Dan selain bantuan kemanusiaan Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Bapak Palestina, dan sebagai salah satu utusan khusus OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia juga sedang berada di beberapa negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza segera dihentikan, dilakukan sesegera mungkin kencatan senjata, dan bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan baik untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama mendukung perjuangan bangsa Palestina. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.